Pemerintah melarang ekspor batubara demi mengamankan kebutuhan dalam negeri. Apa dampak dari kebijakan ini? Bagaimana pula jaminan pasokan listrik di tengah minimnya pasokan batubara yang masih menjadi energi primer pembangkit di dalam negeri? Kita bahas bersama anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda serta Dian Hendrasi Nadia, Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak Satya, saya minta tanggapan Anda dong dari kebijakan yang baru saja disampaikan Pak Jokowi ini terkait batubara? Ya, jadi mesti disadari bahwa di dalam konstitusi kita, jadi ada pasal 33 Undang-Undang Nasional 45, itu semua pengelolaan sumber daya alam yang esensinya, itu adalah diatur oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Esensinya begitu. Nah, sehingga kenapa di dalam pengelolaan sumber daya alam itu ada harga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak purely market price. Ini mesti disadari di semua sektor, mau gas, minyak, batubara, ataupun apa saja. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Presiden dalam hal ini, kebetulan beliau itu juga menjadi Ketua Dewan Energi Nasional, itu adalah melaksanakan tugas konstitusinya. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, yang mesti diingat bahwa di dalam merencana umum energi nasional kita, itu kita mempunyai forecast, walaupun ruen itu diperpreskan, yaitu perpres 22 tahun 2017, ya kita sudah memporkest bahwa antara tahun 2015 hingga 2050, itu konsumsi domestik itu diperkirakan lebih besar daripada yang diekspor. Jadi, maik trennya. Karena apa? Karena asumsinya apabila itu dijalankan oleh pemerintah, maka akan ada perkembangan industri ataupun juga ekonomi yang tumbuh dengan menggunakan listrik, yang energi primernya dari batubara. Itu panu kita, apa senario yang ada di dalam rencana umum energi nasional. Sehingga kalau kita sekarang mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan domestic market obligation yang dipatok, dipatok minimum 25 persen untuk domestik, itu sebetulnya merefleksikan dari rencana umum energi nasional kita. Nah, maka kalau itu diperlakukan, sebetulnya senario ini sudah kita antisipasi jauh hari sebelumnya. Hanya sekarang permasalahannya adalah kapan dan bagaimana. Kalau kita melihat bahwa pemenuhan DMU, kalau kita merefer pada bulan Desember ya, kalau itung-itungan bulan Desember, itu terrealisasinya 121 juta ton. Pemerintah mentargetkan 137 juta ton. Terrealisasi 121 juta. Produksi batubara, itu targetnya 625 pemerintah, tetapi realisasinya 560 juta. Jadi kalau 560 juta masuk ke domestiknya 121, ya hampir lah, hampir 25 persen, walaupun masih belum 25 persen. Ya, baik. Pak Hindra, kalau dari APBI sendiri, apa tanggapan soal kebijakan Presiden ini? Saya kira kita hormati dan kita sangat memahami ya, kebijakan pemerintah, karena ini adalah prioritas domestik kita ya. Dan kita menghargai dan makanya setelah kebijakan ini diterbitkan, itu tanggal 1, tanggal 2 Januari, kita rapat maraton dengan pemerintah, dan posisi dari kami, Asosiasi Batubara, yang dipimpin oleh Pak Pandu Syahrir, itu kita all out untuk bagaimana bersama-sama ya, tadi ada kata gotong royong disampaikan Pak Febri ya, kita bersama-sama anggota BBI untuk mengatasi kelangkaan pasokan yang dikeluhkan PLN. Jadi ekspor kita artisikan sebentar, kita bersama-sama nih penuhi pasokan. Bahkan ada perusahaan yang sudah melebihi juga ikut kontribut. Ada perusahaan yang juga kontribut, itu padahal belum berkontrak dengan PLN, misalnya seperti itu. Jadi suasananya tuh benar-benar kita fokus dulu nih ya, fokus dulu. Meskipun kalau kita berbicara mengenai DMO, kita berbicara mengenai seribu lebih perusahaan penambang batubara yang semuanya wajib DMO ya. Tentu ada juga yang tidak memenuhi. Tapi kita nggak berpikir ke situ, kita first thing first, bagaimana kelangkaan pasokan yang dikeluhkan oleh PLN, ini saya teratasi dulu. Dan di saat yang sama, Pak Hindra, tapi adakah dampak bagi keran ekspor dari kejadian ini, atau dari kebijakan ini? Kira-kira kalau untuk devisa ekspor dari komunitas batubara seperti apa? Kita belum melihat ya, kalau dalam satu bulan itu bisa rata-rata 3 miliar dolar ya, kalau lihat satu bulan. Tapi kan kita yakin bahwa tidak, keran ekspor ini akan secara gradually akan dibuka oleh pemerintah ya. Subject itu pemenuhan dalam negeri. Jadi kita nggak bisa langsung katakan 3 miliar dolar akan hilang. Tentu tidak gitu. Pemerintah juga pasti sangat memahami devisa negara ini sangat penting, tapi domestic priority yang pertama. Nah, tentu yang dampak-dampak yang dialami saat ini adalah biaya-biaya demurets ya, yang pengapalan yang berlarut-larut, tentu ini ada-ada biayanya, dan yang paling kita khawatirkan tentu adalah bagaimana kepercayaan dari para bayar-bayar. Nah, kami juga secara paralel, baru saja selesai, itu bermitting conference call dengan asosiasi importir batubara Tiongkok ya. Asosiasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok, kami punya MOU dengan mereka yang ditandatangani November tahun lalu, itu disaksikan Pak Menko Marfes dan dua duta besar masing-masing negara, itu kita punya kesepakatan. Nah, kita menjelaskan ke mereka, kita membantu pemerintah, menjelaskan ke mereka, mengajak KBRI di Beijing untuk kita jelaskan bahwa, begini loh, posisi yang diambil pemerintah, di satu sisi kita yakinkan bahwa, kita optimis ekspor akan berjalan ke depannya. Oke, Pak Satya terakhir, ini kan katanya sebulan, apakah yakin hanya akan sebulan, dan apa landasannya ditentukan bahwa ini waktunya sebulan? Begini, Mbak, jadi yang paling penting adalah pemenuhan untuk kebutuhan daripada PLM-nya. Satu bulan itu kan time frame yang disampaikan oleh pemerintah, dan tadi Pak Hendra Sinadia kan sudah mengatakan bahwa asosiasi dan semuanya itu menginginkan untuk bisa memenuhi. Ya tentunya, apabila itu tidak terpenuhi karena satu dan lain hal, pasti waktu itu akan di-expand. Oke, jadi nanti memang harus melihat kondisi juga ya? Betul, karena satu itu. Yang kedua, kan masalah batubara itu agak sedikit tidak mudah seperti yang dikatakan. Karena menyangkut masalah spesifikasi, menyangkut masalah di lapangan mana, dan juga kebutuhan daripada PLTU yang cocok dengan spesifikasi batubara, yang dimungkinkan untuk dikirim terlebih dahulu. Jadi faktor-faktor itu, maka sebetulnya yang kita inginkan adalah untuk mengurangi krisis seperti ini di kemudian hari, ya kita harapkan ada satu perencanaan yang betul-betul bagus dan terintegrasi, sehingga tidak ada surprise dalam hal ini. Oke, baik. Kita akan misalkan memberikan satu perencanaan yang bagus, karena kasihan Pak Hendra Sinadia sama teman-teman. Dan teman-temannya ya? Oke. Kalau ada surprise, di samping memang ya, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa DMO itu SMA, karena itu adalah tugas konstitusinya, gitu. Bagi negara dan juga bagi swasta. Pak Satya, terima kasih. Pak Hendra, terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya, Bapak-Bapak ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.